Hai dikadik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Kleson Owen. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 1 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 14 Bilangan Besar. Kita akan membahas bagian pertama di halaman 128 sampai dengan 132. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow juga IG-nya di atonlineclass101.id Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah sekarang adik-adik coba lihat di sini kita bahas bab 14 yaitu Bilangan Besar. Bilangan sampai dengan 100. Nah berapa banyak bulatan yang dapat, yang dapatkah kamu isi dalam waktu 1 menit? Nah ini nanti adik-adik kerjakan sendiri ya. Misalnya nanti bu guru akan memulai waktunya dari sekarang. Nah adik-adik lalu mengisi bulatannya mungkin seperti ini ya. Ya lalu beralih ke yang lain, bebas yang mana aja nggak usah milih-milih ya. Supaya dalam 1 menit adik-adik bisa membulatkan atau mewarnai sebanyak mungkin. Ya nanti kalau udah semuanya diwarnai, pindah lagi ya dan seterusnya. Nah nanti dihitung sendiri dapat berapa ya. Kemudian berikutnya, Umi mengisi bulatan seperti di bawah ini. Berapa banyak bulatan yang Umi isi? Nah ini ya, ini kalau kita langsung ke yang halaman berikutnya karena nanti ada jumlahnya di sini. Nah kalau di sini ada yang menggunakan balok seperti ini ya. Satu bulatan artinya satu balok. Nah setelah kita kumpulkan baloknya, ternyata satu tumpuk ini adalah satu balok puluhan. Atau artinya dia 10 ya. Nah seperti yang sudah dikelompokkan di sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini artinya ada enam tempat puluhan. Lalu untuk satuannya, satu, dua, tiga. Artinya ada tiga. Nah ini kita gabung ya. Kita gabung lalu di sini jadi enam dan tiga. Jadi enam puluh tiga lingkaran. Nah di tempat puluhan tadi ada enam. Di tempat satuan ada tiga. Maka banyaknya adalah enam puluh tiga. Kita tulis ulang ya. Kemudian berikutnya, ayo menyajikan bilangan-bilangan. Nah coba kita hitung tempat puluhannya ada berapa ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tulis di sini tujuh. Lalu satuannya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi tujuh puluh enam. Kemudian yang berikutnya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ini ada delapan nilai puluhan. Nah di sini satuannya nggak ada. Terus tulis apa Kak Rina? Kalau nggak ada tulis saja nol atau kosong. Jadi delapan puluh. Kemudian ayo menyusun. Delapan puluh enam. Delapan puluh enam itu artinya ini puluhannya ada delapan. Satuannya ada enam. Nah kemudian sekarang menulis bilangan. Di sini ada satu balok puluhan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Dan satu, oh ini amplop. Ini satu amplopnya isi sepuluh. Ya kalau ini satu-satuan. Jadi tujuh dan satu. Jadi tujuh puluh satu amplop. Kemudian ada delapan kotak. Dan empat buah. Ya ini satu kotaknya ada sepuluh. Berarti ini delapan puluhan. Terus ada empat yang satu buah. Jadi delapan puluh empat kue. Kemudian isilah tiap kotak biru dengan sebuah bilangan. Delapan puluhan dan dua satuan sama dengan tulis saja delapan dan dua ya. Delapan puluhan dan dua satuan. Jadi delapan puluh dua. Kemudian sembilan puluhan sama dengan berapa. Satuannya nggak ada ya. Jadi sembilan dan kosong atau sembilan puluh. Sembilan di tempat puluhan dan lima di tempat satuan sama dengan titik-titik. Artinya sembilannya di tempat puluhan, limanya di satuan. Jadi sembilan puluh lima. Sekarang berapa banyak kartu di bawah ini? Nah kita lihat ya. Ada berapa kelompok di sini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ada sembilan, nah ini terakhir. Sepuluh ya. Ada sepuluh kelompok sepuluhan. Artinya seratus. Kalau seratus biasanya dikelompokkan jadi kotak besar seperti ini. Ini dikelompulkan lalu diberikan bingkai. Ini adalah kelompok seratusan. Nah sekarang ada latihan. Sepuluh ikat adalah titik-titik kartu pos. Sepuluh ikat ini itu artinya sepuluh, ya seperti ini. Ada sepuluh kelompok sepuluhan. Artinya seratus kartu pos. Kemudian yang kedua, sepuluh buah koin. Ya, ada sepuluh buah ini. Ini Karina nggak bisa lihat nih adik-adik. Oh, koinnya satu. Berarti sepuluh ya, enggak pajak. Karena ini nggak ada tulisannya. Kalau satu koinnya satu yen, artinya kalau ada sepuluh jadi sepuluh yen. Nah pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik sampai halaman 132. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Follow IG-nya juga di atonlineclass101.id Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.